Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari pohon faktor dari bilangan 512 Kemudian kita lanjutkan mencari faktor risasi prima dan faktor primanya Kita langsung saja caranya sangat mudah silahkan diperhatikan Untuk mendapatkan pohon faktor dari 512 Kita harus membagi 512 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil urutannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Paham? Kita mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 512 merupakan bilangan genap sehingga pasti dapat kita bagi 2 Hasilnya berapa? 256 256 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya? 128 128 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya? 64 64 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya berapa? 32 32 32 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 16 16 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 8 8 dibagi 2 lagi Hasilnya? 4 4 dibagi 2 Hasilnya 2 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor dianggap sudah selesai Sehingga kita telah menyelesaikan pohon faktor dari bilangan 512 Silahkan diperhatikan serta kalian salin Kemudian Kita bisa mendapatkan faktor risasi prima dari bilangan 512 Bagaimana caranya? Kita lihat di pohon faktor Disini ada 2 Kita tulis 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 Kita jadikan pangkat Pangkat 9 Sehingga faktor risasi prima dari bilangan 512 adalah 2 Pangkat 9 Lalu faktor primanya berapa? Kita lihat angka yang ada di faktor risasi prima Angka ya Angkanya ya Bukan pangkatnya Pangkatnya tidak perlu diperhatikan Faktor risasi primanya hanya ada 2 Sehingga faktor primanya hanya ada 2 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham bagaimana? Cara mencari pohon faktor dari bilangan 512 Kemudian mencari faktor risasi prima dan faktor primanya Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh